Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga sehat selalu Pada kesempatan kali ini Saya akan mengajak teman-teman semua Untuk meng-unboxing satu buah paket Yang saya dapatkan Ini sebuah paket dari teman Dari Bandung Teman antikan dari Bandung Mungkin teman-teman penasaran Karena bentuk paketnya ini Persegi 4 Lumayan besar dan Lebar Kita sama-sama review Untuk meng-unboxing dulu Nanti kita review barang apa yang Dikirimkan Ini packingannya lumayan rapi Nah ini dia nih Packingnya Oke Mungkin teman-teman ada yang bisa menemak Isi dari paket ini Apa coba Pus Nah ini ya nih Lalu teman-teman Lumayan besar Packingnya Tentunya Barangnya risikan Kecah Jadi di packingnya Sangat aman Pakai bubble wrap lagi Dalamnya Mungkin teman-teman Sudah bisa menebak ya Sampai sini Nah isinya Isinya Kelunya ini barang pecah belah Tentunya Apalagi kalau bukan Piring antik Nah Ini pakai bubble wrap Tentunya 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 biar enggak lama kita pause dulu ya teman-teman nah ini dia sebagian besar terbuka itunya bubble wrapnya teman-teman tinggal satu lagi nih satu lapis lagi bubble wrap wah ini dia nih teman-teman untuk piringnya cantik ya piringnya bertuliskan turut arap kita buka dulu lakbannya oke ini dia teman-teman ini dia piringnya satu buah piring lawas satu buah piring lama sayang sekali ini ya lakbannya kena ya kayak ini nih jadi agak lengket lem tapi nanti kita bersihkan gampang lah kalau ini jadi ini sebuah piring Eropa ya teman-teman sebuah piring Eropa era 1880-an 1880-an ini udah ratusan tahun piring ini ya ini kita lihat ada marking markingnya ini tulisannya copeland light speed ya kalau enggak salah nih copeland light speed ya dan ini juga ada sial B atau angka mungkin ya ini angka-angka 8 bukan B ya selain dari itu ada juga ini marking cetak tindih cuman tidak begitu terbaca ini marking-marking cetak tindih ini juga sama marking ya cetak tindih ini yang membedakan piring asli dan yang buatan baru kalau ini buatan lama asli ya teman-teman sehingga markingnya seperti ini untuk buatan baru tidak ada yang marking cetak tindih dan transfer lint seperti ini dimana piring copeland ini dibuatnya itu di Inggris ya teman-teman dan dulu ini khusus disebarkan ke negara-negara penduduknya mayoritas agama Islam seperti di Indonesia dan di India jadi kebanyakan piring-piring ini ditemukan di kedua negara tersebut kita bisa lihat ya tulisannya ini Allah wahdahulah syarikalah Muhammad Rasulullah fa'inna kamang suruh fa'inna kamang suruh disini ada la'ilha illallah ini ya Abu Bakar ini ya Usman ini ada lagi la'ilallah ini ya Ali ini ya Umar ini percantik dengan ornamen-ornamen seluruh khas Eropa ya seperti ini piring ini termasuk sangat langka ya termasuk langka sangat langka menurut saya karena terbatas di cetaknya dan juga secara logikanya itu kan ini dibuat dari dibuat di negara minoritas muslim ya itu di Inggris ini khusus dijual kepada negara yang mayoritasnya muslim dan sedikit sekali piring-piring Eropa yang ornamennya menggunakan bahasa Arab dan asma-asma Allah seperti ini jarang sekali dan ini kondisinya ada pecah ya teman-teman sedikit pecah sebelah sini tapi sudah dilem jadi sudah kuat sudah kuat menimpel ini saya ambil walaupun sudah pecah seperti ini karena memang jenis piringnya jenis piring langka jenis piring langka jadi saya ambil untuk di koleksi walaupun yang sekarang itu kalau misalkan di pasaran itu banyak sekali piring-piring kaligrafi ornamen bertuliskan Arab cuman itu buatan banyak yang buatan baru kalau kita tidak bisa membedakan yang lama sama yang baru agak sulit agak sulit kalau ini dijamin orisinil ini asli copline kalau untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa searching di google di ebay juga ada yang jual parang piring sejenis ini itu saya lihat kemarin yang posting itu orang-orang India karena emang India dan Indonesia untuk target pasar piring copline Inggris sejenis ini ada juga yang piring bertuliskan Arab atau juga ada yang tuliskan huruf Arab Melayu nah itu biasanya piring Malay disininya ada marking Malay ini ini bukannya copline Inggris ini diameternya 24 cm kalau nggak salah 26 cm diameternya 26 cm cukup lebar untuk tingginya ini sekitar 4 cm oke teman-teman segitu dulu review kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya bisa menambah referensi terkait dengan piring-piring antik kalau ada teman-teman yang punya info lebih lanjut mengenai jenis piring antik ataupun mungkin teman-teman ada yang punya bisa share-share untuk saling bertukar informasi dan wawasan terkait dengan piring-piring Eropa yang lama teman-teman yang asli jadul yang tahun 1800an oke terima kasih banyak sudah menonton jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu menyimak video saya semoga diberi kesehatan selalu teman-teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih